Sementara itu, pemirsa pelaksanaan pencoblosan pembelihan gubernuran wakil gubernur Provinsi Papua yang berlangsung di TPS 03 Kelurahan Asano, Distrik Abepura, sempat diwarnai oleh kericuhan. Kericuhan dipicu akibat puluhan warga tidak terdaftar di daftar pemilih tetap. Pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Asano, Distrik Abepura awalnya berjalan aman. Namun sekitar pukul 10 pagi tadi, sejumlah warga yang datang di TPS tersebut untuk melakukan pencoblosan tidak terdaftar di DPT. Tidak menerima karena tidak terdaftar di DPT, puluhan warga langsung marah dan adu mulut dengan sejumlah petugas yang berada di TPS tersebut. Situasi berhasil reda setelah aparat kepolisian dari Polsek Abepura Kota turun ke lokasi. Menurut Ketua KPPS, Febiola Meroje, mengatakan kemarahan warga terjadi ketika mereka hendak melakukan pencoblosan, namun karena tidak membawa undangan dan juga tidak memiliki kartu pemilih, sehingga tidak dilayani oleh petugas. Daftar nama mereka memang tidak ada dalam DPT, jadi dalam daftar pemilih tetap untuk TPS 03 ini memang mereka tidak ada namanya. Tidak ada dalam data itu, mereka komplain karena kenapa kita warga di daerah sini tapi tidak ada namanya di DPT sini. Sedangkan kami kan, kami hanya menjalankan, DPT ini kan dikeluarkan langsung dari KPPS sana, jadi bukan kami yang datang kirim nama-nama itu. Itu yang mereka komplain, mereka larang ini tidak boleh dijalankan, sampai ada solusi supaya mereka juga bisa kasih suara, memberikan hak suara. Solusinya apa? Solusinya tadi mereka yang punya KTP. Iya bisa ya? Bisa, tapi ketika ditanya mereka tidak punya KTP juga. Oh itu maksudnya? Itu yang masalahnya. Dan nama-nama begitu. Jadi mereka minta Pak Lura dan Ketua KPPS harus ada untuk menjelaskan ke mereka RT, Ketua KPPS, dan Lura Asam. Salah seorang warga, Kris Wandik, mengaku kecewa terhadap petugas di TPS tersebut, karena sebagai pendukung yang sudah lama menetap tinggal di Kelurahan Asano, namun tidak terdaftar. 94. Tapi saat ini pun RT atau RW atau TPS, dimanapun mereka tidak akan menerimakan. Dan data itu pernah mengambil. Pernah mengambil. Tetapi data itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hak demokrasi itu dimanakah, dikemanakan. Ia menilai bahwa hal ini merupakan permainan dari pihak Lura dan juga RT, sehingga mereka tidak terdaftar. Kekecewaan warga akhirnya pulih ketika diberikan keterangan dari para petugas, dan akhirnya mereka diberikan kesempatan untuk melakukan pencoblosan, meski tidak terdaftar sebagai pemilih tetap.